assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel gua Kijerna di video kali ini gua akan menunjukkan sebuah tutorial yaitu cara mengatasi akun freefire yang terkena suspensi ya sudah lama tidak membahas haspen jadi kita membahas haspen guys dan tutorialnya jangan di skip agar kalian tidak salah paham guys dan jangan lupa juga subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian agar mau agar gua membuat keten yang lebih semangat dan follow juga Instagram gua Aulia Fakif 47 guys kalau kalian mau bertanya guys Oke kita sejak tutorialnya guys Oke jadi tapi pertama-tama kalian harus masuk ke Chrome dulu dan kalian search atau terus telusuri atau cari kalian yang namanya Garena help ya guys ya dan kalian tulis di sini Garena help atau Garena player support guys Oke nah disini nah disini kita ke Garena help guys kalian tekan pokoknya ya yang paling atas yang ada logo Garena guys Oke nah disini masih loading ya kita tunggu saja Oke nah disini kalian akan tampilannya seperti ini ya guys ya ini resmi dari Garena nya ya guys ya ini kalian baju coba dan kalian tekan yang garis tiga di kiri atas guys yang saya panahin tadi Nah setelah itu kalian tekan dan kalian login login terlebih dahulu yang paling bawah ya guys ya ini kenapa lagi tulisannya lagi kecil-kecil nah disini kalian terserah kalian mau mau login apa nah sini saya menggunakan login Facebook guys Oke nah disini tapi hanya akan seperti ini nah ada nama kalian disitu otomatis ya guys ya dan setelah itu kalian tekan yang kotak surat itu amplop ya Nah itu yang saya buletin Oke Nah setelah itu kalian akan diarahkan seperti ini nah setelah ini kalian pilih game ya guys ya kalian pilih game yaitu freefire sesuai dengan judul lagi ya Oke kita pilih game freefire nah ini kalian tekan setelah itu kalian pilih kategori lalu kalian tekan akunnya bisa kenakan akun tersuspen seitu subkategori yaitu akun yang terkena bed karena kan suspensi hampir bersama dengan benis ya Nah setelah itu kita isi kok formulir ini kita Zoom tadi sini kalian harus menyalin ID freefire kalian di sini ya guys ya nanti kalian tepel di sini nah disini kita misalnya 2647 623 272 gitu kan Nah setelah itu kalian nickname kalian tulis di sini juga ID nickname dan screenshot terbanded ya guys ya biasanya screenshot terbanded itu kalian cari di film manager atau dimana gitu kan yang misalnya tulisannya itu guys yang screenshot titik berapa jpg atau yang mana pokoknya kalian tinggal cari saja di film manager pokoknya kalian intinya ya harus screenshot dulu terbandednya guys nanti kalian tuliskan alamat screenshotnya nah disini juga kronologis terbuka terkena banded nah disini kronologisnya kalian apa gara-gara kit atau gara-gara konfigurasi itu kalian harus jelaskan ya guys ya sini juga Facebook di ID jika bin menggunakan Facebook dan sini khusus menggunakan Facebook ya guys ya Nah disini kalian eh arah sanjana notifikasi pesan bended yang muncul saat login nah kalian juga harus menyekirin shot screenshot ya nanti ada screenshot tulisan di film manager juga kalian bisa cari di film aja kalian atau tidak ngerti kalian cari ke YouTube ya alamat screenshot Bagaimana cari alamat screenshot di HP apa ya Nah disini juga ada HTTPS help garena Nah disini juga kalian salin HTTPS help garena gitu kan buat yang di atas ya Facebook ID jika bin menggunakan Facebook jadi nanti kalian ke Chrome lalu tempel link itu Nah setelah itu kalian nanti akan ke Facebook ID ya lalu kalian salin dan tepelkan di Facebook yang nomor lima itu ya Facebook itu kaiti jika di Wina tepelkan disitu ya nanti pokoknya kalian tercari saja link itu oke nah disini disini ada pilih file disini kalian bisa maksudnya mengupload gambar ya kalian mengupload gambar eh terus screenshot terbendat atau apa gitu kan yang tulisannya Oke guys nadi itu dia tutorial tadi ya guys ya ini semuanya dari garena 100% work kalian tinggal coba saja dan jika kalian kotak emailnya penuh kalian tinggal hapus hapus ya karena kalau penuh tidak akan terkirim guys Oke sampai disini saja tutorial dari saya semoga manfaat semoga work dan semoga akun kalian kembali Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh